Maka disitu Nabi S.A.W. wanti-wanti, hati-hati Jangan nasib kalian itu sama seperti umat Yahudi dan Nasrani Iblis sudah merusaknya, manusia-manusia yang jadi antek, Iblis sudah merusak agama itu Maka kalian umat akhir zaman, risalah Islam yang kalian bawa, kalian pikul, yang aku amanahkan kepada kalian sepeninggal aku Kalian harus jaga dengan baik dan jangan sekalian berpecah belah dalam usan agama Maka Nabi mengingatkan Kalau kalian tidak istiqomah, kalian tidak menjaga Islam ini, tidak menjaga Al-Quran dan Sunnah ini dengan baik dan benar Maka nasib kalian bisa terpecah seperti Yahudi dan Nasrani, bahkan jumlahnya lebih besar dari mereka Yaitu 7 menjadi 73 golongan Semuanya, kata Rasulullah, akan masuk dalam neraka Kecuali satu Siapa? Golongan yang selamat itu, maka itu adalah istilah firqah an-najiyah Firqah an-najiyah, firqah yang selamat inilah yang membawa Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW Sebagaimana diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran, itulah yang disebut dengan apa? Ma'ana alaihi wa sahabi Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ciri orang-orang yang selamat itu, kelompok dari agama Islam yang selamat ini di akhir zaman Maka beliau menyatakan, yang selamat itu adalah mereka yang mengikuti aku, sunnahku dan jejaknya para sahabat-sahabatku Nah itu, jadi kalau kita ingin tahu Islam yang murni, Islam yang lurus, maka kita harus mengikuti apa? Al-Quran dengan cara memahaminya melalui jalurnya siapa? Nabi SAW, sunnah Nabi dan juga para sahabat-sahabat Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama kita hormati ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Cabang apa ini? Simo Simo ini katanya itu dari Singa Harimau, Harimau atau Sina? Oh Harimau Harimau Jawa ada? Setelah saya tidak ada Harimau Jawa Ada Harimau Sumatera Tapi di Boyolali ini ada? Oh itu hebatnya Boyolali Alhamdulillah Yang sama kita hormati seluruh jajaran pimpinan keranting Muhammadiyah Yang turut hadir Pada pengajian malam hari yang berbahagia ini Yang saya hormati ta'amir Masyid Riyadus Salihin Yang sama kita hormati Bapak Kapolres Atau yang mewakili Bapak dan Ramir Bapak Kepala Desa Yang mohon maaf namanya satu persatu tidak bisa saya sebutkan Alhamdulillah Bersyukurkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala malam hari ini Sebenarnya Saya dijadwalkan Tiba di Bandara di Sumarno itu Tadi sore pukul berapa? Kurang lebih pukul 5 Tapi karena berhubung Ya Pesawatnya tidak dapat izin terbang Dan menunggu Ijin terbang itu sampai 3 jam Barangkali izin terbangnya itu Agak terlambat karena mungkin ada nama saya Tapi gak tahu itu Wallah Wallah Ya Untung saja Tidak diturunkan dari pesawat Sebab saya pernah Tahun 2015 Waktu ke Turki itu Pak Ke Istanbul Bawa wartawan nasional Media cetak TV1 Detik kom Kemudian ada lagi Apa lagi itu ya Mungkin tribun atau apa ya Saya lupa Berapa Wartawan media nasional Untuk Meliput Penyerahan Ya Sumbangan Bantuan kemanusiaan Untuk Umat Islam Yang mengungsi Di Turki Yang berasal dari Syria Ya Itu Perhambat Gak bisa menyerahkan secara langsung Ya Kita lagi di pesawat Lagi enak-enak Mau terbang Mau take off Ternyata diberhentikan pesawatnya Ya Saya juga heran Kenapa bisa diberhentikan Ya Dan kita disuruh turun Gak boleh terbang Itu Ke perbatasan Turki Lah Wallah Wataillah Tapi Alhamdulillah Ada banyak hikmahnya Pada kesempatan Malam hari yang berbahagia ini Saya bersyukur Kederaan Allah Di Hari-hari Terbaik Hari-hari yang paling agung A'za mu'ayya Mid dunia Kata Nabi S.A.W Hari teragung Dalam satu tahun ini Adalah Sepuluh hari pertama Bulan Sulhijjah Dimana Rasulullah S.A.W Menyatakan Ma'amin Ma'amin Ayyamin Al-amalus Salihu Fiha Khairun Wa'ahabbu Tidak ada hari-hari Dalam satu tahun ini Dimana Amal Sholem itu Sekecil apapun Amal Sholem Lebih baik Dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa'ala Untuk dikerjakan Dibandingkan Dengan Sepuluh hari Bulan Sulhijjah Maka kita berharap Mudah-mudahan Dimana kita berkumpul Pada malam hari ini Bapak-bapak yang berkumpul Tadi sudah mulai dari Ishak berjamaah Ya Menunggu Kedatangan kami Dengan pengisi-pengisi Yang sudah memberikan Sambutannya Yang memberikan Tausiyahnya Pada malam hari ini Mudah-mudahan semua Dicatat sebagai Amal Sholem Amin Ya Alhamdulillah Alamin Jadi duduk di Masjid Riyadu Sholehin ini Kita niatkan Untuk etika Insya Allah Menjadi amal Sholem Karena kita duduk Kita niatkan Untuk menuntut Ilmu Insya Insya Allah Topik kita pada malam hari ini Adalah Tentang Tafsir sesat Kalau dilihat Hampir tidak ada Orang menulis buku Tafsir sesat Maunya kita Tafsir itu Tafsir yang selamat Pengennya kita belajar Tafsir Quran itu Tafsir yang Benar Tafsir yang lurus Ya Kok ada Kok ada Ustadz Menulis buku Tafsir sesat Ya Maksudnya Buku ini adalah Memotret Mendeskripsikan Menyampaikan Maklumat Informasi 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 Kepada Halayak Umat Islam Bahwa Ternyata Di tengah-tengah Kau muslimin ini Banyak sekali Berseliweran Arus Yang seringkali Tidak kita rasakan Arus yang Menghanyutkan Banyak Kalau di sungai Di laut itu kan Arus yang menghanyutkan itu Itu tidak kelihatan Dia adanya di bawah Kita Tidak merasakan Adanya pergeseran Ya Pergerakan Lempeng Bumi ini Padahal Semua itu Ada pergerakannya Nah Kalau Bapak-bapak Yang Mengabdi Di TNI Polri Tentu Paham Bagaimana Mengantisipasi Dan Muaspadai Ya Gerakan-gerakan Sosial Yang ada Di tengah Masyarakat ini Ya Karena Punya Mata Punya Telinga Punya Hidung Ya Dimana-mana Betul Pak Ya Aparatnya Banyak Ya Aparatnya Bahkan Sering bergaul Dengan Masyarakat Ngopi Ya Makan di Angkringan Sarapan Ya Dengar Apa Perkembangan Masyarakat Dapat Dapat Laporan Laporan Gitu Ya Nah itu Kalau aparat Enak Mencium Melihat Kemudian Muaspadai Adanya Pergerakan Pergerakan Ya kan Cukup dengan Melihat Media sosial Buka Facebook Ya Masuk ke Grup-grup Nah itu Ketahuan Semua itu Apa yang Ada di Pikiran Masyarakat ini Ya kira-kira Seperti itu Nah Kita umat Islam ini Bahkan Sejak awal Sudah di Wanti-wanti Oleh baginda Rasul Allah Apa Yang diwaspadai Dan diwanti-wanti Oleh Nabi Yaitu Munculnya Al-Firoq Al-Firoq Itu adalah Aliran Aliran Aliran-aliran Yang menyimpang Yang keluar Dari pokok-pokok Akidah Islamia Yang bertentangan Dengan Pokok-pokok Mukhamat Syariah Ya Prinsip-prinsip Pokok ajaran Islam Itu sudah Diwanti-wanti Oleh Nabi S.A.W. Bahkan Al-Quran Sendiri Ya Itu sudah Menegaskan Wa Annahada Sirati Mustaqiman Fattabi'uh Surat apa? Surat apa? Al? Al apa? Bukan Al atas Ini Ustadz kok Gayanya Kayak Habib Ini Pakai sorban Pakai Gamis Pakai Apa? Imamah Ini bukan Habib Ini Habib 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 Palsu Sekarang kan Lagi rame Soal Nasab Habib Saya Tidak Mau ikut-ikutan Yang penting Kita semua Keterunan Nabi A Nabi Adam Itu yang penting Pasti Kalau ada Yang Keterunan Rasulullah Ya Mungkin Ngetes Dikit-dikit Tidak 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 Al-Quran Saya sudah Mengatakan Di surah Al-An'am S-151 Inilah Jalanku Yang lurus Kata Allah Sirat Itu Maknanya Jalan Yang Besar Sirat Jalan Besar Kalau Jalan Kecil Itu Namanya Sabir Apa Sabir Jadi Ini Jalan Besar Paling Besar Di Kecamatan Simu Ini Apa Jalan Apa Itu Namanya Sirat Itu Jalan Utama Kalau Jalan Tikus Ada Jalan Tikus Disini Banyak Itu Ganggang Kecil Itu Namanya Dalam Bahasa Sabir Allah Mengatakan Inilah Jalanku Yang Lurus Jalan Besar Itu Lurus Tidak Bercabang Jalan Besar Lurus Itulah Jalannya Al-Islam Itulah Jalannya Al-Quran Itulah Jalan Hidayah Yang Berdasarkan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Fattabi Maka Kalau Berintahkan Ikuti Jalan Itu Jangan Jangan Kamu Keluar Dari Jalan Itu Jangan Kamu Cari Jalan Tikus Kalau Jalan Tikus Di Jakarta Banyak Terutama Kalau Jam Macet Jangankan Jalan Tikus Jalan Besar Jalan Utama Di Jakarta Trotoarnya Dipakai Buat Motor Dipakai Buat Dagang Buat Kaki Lima Ikuti Ikuti Jalan Yang Lurus Itu Supaya Kamu Selamat Jangan Kamu Mengikuti Jalan Jalan Yang Kecil Jalan Kecil Ini Mudah Tersesat Maka Yang Paling Enak Itu Mengikuti Jalan Yang Besar Kalau Mengikuti Jalan Kecil Kita Tidak Tau Ujung Nya Kemana Ya Kayak Google Map Bawa Saya Orang Dari Jakarta Jalan Ke Mana Ke Jauh Tengah Ke Jauh Timur Untuk Menghindari Macet Diarahkan Kita Masuk Jalan Kecil Kecil Tidak Tau Masuk Ketengah Sawah Tau Masuk Kepinggir Jurang Gimana Itu Karena Yang Dibaca Map Itu Apa Pokoknya Jalan Pokoknya Tidak Macet Walaupun Itu Cuma Untuk Jalan Motor Dan Jalan Setapa Itu Tidak Bisa Bedakan Dia Nah Maka Itu Jangan Sekali Jangan Coba Coba Berislam Ini Jangan Coba Coba Kalau Berislam Itu Tidak Boleh Coba Coba Tidak Boleh Nakal Tidak Boleh Cari Jalan Pintas Kita Harus Mengikuti Jalan Besar Yang Sudah Ditetapkan Digariskan Oleh Allah Dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Jangan Kamu Mengikuti Jalan Jalan Yang Kecil Kenapa Karena Jalan Itu Yang Kecil Kecil Itu Dia Akan Menyimpangkan Kamu Menceraikan Kamu Dari Jalan Jalan Allah Subhanahu Bapak Bapak Tahu Kisah Nabi Adam Tahu Bu 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 Di belakang Tahu Nabi Adam Itu Yang Menyebabkan Nabi Adam Keluar Dari Sorga Siapa Bu Siapa Istrinya Atau siapa Bukan kan Yang menyebabkan Adam Dan Hawa itu Keluar dari Sorga Bukan Istrinya Itu Karena Tipu daya Iblis 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 Itulah Yang menunjukkan Kepada Kedua Kakek Dan nenek Moyangnya Manusia ini Adam Dan Hawa Ya Sehingga Mereka menjadi Apa Terjerumus Dan tersesat Jadi Sebelum Dihukum Oleh Allah Ya Sebelum Terjun Ke bumi Dikeluarkan Dari Dikeluarkan Dari Sorga Menuju Bumi Itu Adam Dan Hawa Ini Tersesat Nah bagaimana Proses Tersesatnya Adam Dan Hawa Itu Padahal Di dalam Sorga Padahal Langsung Mendapatkan Arahan Dan Bimbingan Allah Kok Bisa Tersesat Nah Coba Lihat Ceritanya Itu Di dalam Surah Al-Araf Ayat 20 21 Ya Bagaimana Iblis ini Mengelabui Nabi Adam Dan Hawa Istrinya Seolah-olah Dia itu Sebagai Penasehat Yang Baik Teman Yang Baik Tapi Ternyata Teman Atau Penasehat Yang Baik Itu Menjerumuskan Dia Dari Jalan Allah Subhanahu Apa Ayatnya Tadi saya Baca Fawas Wasalah Mas Syaiton Setan Itu Membisikkan Pikiran Jahat Kepada Keduanya Kepada Siapa Kedua Duanya Ya Itu Siapa Adam Dan Hawa Sehingga Berakibat Apa Tampaklah Ya Pada Keduanya Sesuatu Yang Tertutup Dari Aurat Mereka Jadi Tadinya Aurat Itu Tertutup Ya Selama Di dalam Surga Itu Kan Allah Ta'ala Mengatakan Apa Kalian Tidak Boleh Telanjang Di dalam Surga Kalian Tidak Boleh Kelaparan Di dalam Surga Kalian Tidak Boleh Kehausan Tidak Boleh Kepanasan Di dalam Surga Tapi Itu Semua Nikmat Yang Allah Berikan Di dalam Surga Ya Sirna Seketika Hilang Seketika Disebabkan Apa Ketika Adam Itu Bermaksiat Kepada Allah Allah Apa Apa yang Menyebabkan Adam Bermaksiat Karena Adanya Tafsir Sesat Karena Apa Tafsir Sesat Siapa Yang Menjadi Penafsir Sesatnya Yaitu Iblis Apa Yang Dikatakan Iblis Kepada Adam Dan Hawa Sehingga Mereka Bermaksiat Sehingga Mereka Tadinya Mendapatkan Nikmat Tertutup Auratnya Pake Baju Yang Rapi Ya Rumahnya Ada Makanannya Cukup Minumnya Cukup Gak Kehausan Gak Kelaparan Gak Kepanasan Gak Kelanjang Tapi Kemudian Ketika Mereka Bermaksiat Karena Pengaruh Bisikan Tafsir Sesat Iblis Maka Hilanglah Semua Nikmat Dari Allah Apa Bagaimana Tafsir Sesat Yang Pertama Ya Itu Digambarkan Allah Dalam Surat Al-Araf Ayat 20 Wa Kala Iblis Berkata Ma Nah Kuma An Ma Nah Kuma Rabbuk Ma An Hadih Sejarah Hei Adam Ya Ente Tau gak Apa Yang Menyebabkan Allah Itu Tuhan Kalian Berdua Itu Melarang Kamu Untuk Mendekati Pohon Itu Pohon Kuldi Ya Adam kan Gak Tau Pokoknya Samina Watona Ada Ya kan Nah Kalau Iblis Ini Bermain Memainkan Emosi Memainkan Perasaan Memainkan Bisikan Bisikan Pengaruh Negatifnya Kepada Adam Dengan Cara bagaimana Berupaya Memberikan Penafsiran Yang Sesat Yang Paling Lemah Pada Diri Manusia Itu Adalah Ketika Misalnya Dilarang Oleh Allah Zina Dilarang Minum Minuman Keras Dilarang Ya Apalagi Pak yang Dilarang Semua Yang enak Enak Itu Dilarang Betul Ya Dilarang Judi Dilarang Cuma Sayangnya Judi Online Dilarang Baru Mau Dilarang Baru Mau Ya Baru Mau Kemarin Kemana Aja Sudah Banyak Korbannya Uang Satu Miliar Ludes Karena Judi Online Apalagi Tadi Saya Dapat Berita Aneh Aneh Di Group Ya Ada Orang Mengelola Arisan Puluhan Ratusan Juta Hilang Uangnya Kenapa Dimainkan Judi Online Ya Lah repotnya Sekarang Korban Judi Online Ini Katanya Mau Diberikan Bansos Repot Bukannya Diberantas Malah Mau Dikasih Santunan Ini Sesat Sudah Bermasiat Dikasih Santunan Pula Rahulah 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 Jadi Yang dipakai oleh Iblis Ini yang paling Gampang apa Memainkan Perasaan Mainkan Emosi Biasanya kan Orang kalau Dilarang itu Pengen cari Tahu Kenapa 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 Judi Dilarang Kenapa Zina Dilarang Dan katanya Orang Indonesia Kalau semakin Dilarang Semakin Senang Makin Mau itu Mendekati Itulah Anehnya Orang Indonesia Tabiatnya Manusia itu Semakin Dilarang Itu semakin Disenangi Semakin Digandrungi Tetapi Tetap saja Yang namanya Agama Aturan Allah Tetap Yang ada Namanya Larangan 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 itu Ada La Taqrabu Zina La Takrabah Hadis Sejarah Fajtanibur Riksa Minal Awthan Wajtanibu Kaul Az-Zur Ijtanibu Kathirab Minazan Jauhi 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 Tapi memang Harus Diawali Dengan Iman Kalau Enggak Diawali Dengan Pendidikan Iman Larangan Larangan Sehebat Apapun Sanksinya Hukum Negara Memberikan Sanksi Hukum Agama Memberikan Sanksi Sehebat Apapun Hukum Undang Undang Baik itu Dari Agama Maupun Negara Kalau Kualitas Iman Pendidikan Akhlak Rakyat Kita Itu Tidak Baik Maka Pelanggaran Pelanggaran Terhadap Hukum Undang Undang Itu Pasti Ada Dan Merajalela Tahu Hukumnya Ini Haram Tahu Ini Gak Benar Tahu Dilarang Agama Dilarang Negara Tapi Tetap Dijalankan Nah Biasanya Iblis Itu Masuk Dari Situ Sehingga Allah Ceritakan Disitu Iblis Ini Berusaha Menafsirkan Kehendak Tuhan Tahu Enggak Kamu Wahai Adam Dan Hawa Itu Tuhan Melarang Kamu Mendekati Pohon Fuldi Ini Itu Enggak Lain Karena Apa Ila Antakuna Malakaini Autakuna Minal Khalidin Karena Allah Itu Enggak Mau Enggak Senang Kalau Kamu Berdua Itu Bakal Jadi Malaikat Jadi Malaikat Itu Taat Terus Dekat Terus Sama Allah Bertasbih Terus Sama Allah Ya Autakuna Minal Khalidin Allah Juga Enggak Senang Kalau Kami Itu Termasuk Orang Orang Yang Kekal Di Dalam Surga Ya Nah Bisikan Ini Masuk Akal Juga Jangan 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 Saya Enggak Boleh Dekati Pohon Ini Betul Juga Kata Iblis Itu Tafsir Sesat Bahkan Iblis Mengatakan Iblis Itu Sampai Bersumpah Kepada Adam Dan Hawa Sesungguhnya Saya Ini Termasuk Orang-orang Yang Benar-benar Tulus Memberikan Nasihat Kepada Anda Berdua Nah Ini Hati-hati Ya Maka Nabi Sallam Sudah Mengingatkan Ya Islam Ini Ya Agama Tauhid Ini Agama Wahyu Ini Pasti Akan Ya Dirong-rong Oleh Iblis Iblis Tidak Suka Melihat Manusia umat manusia ini kemudian mereka menyembah Allah dengan benar bertauhid dengan benar mentati syariat dengan benar maka iblis akan bekerja dengan segenap daya dan upaya untuk menyesatkan manusia manusia itu diganggu kita dari arah depan dari belakang dari kiri dari kanan apa gangguan iblis dari arah depan itu ayat 16 sebelumnya aku akan ganggu akan halang-halangi manusia dari jalan Allah dari arah depannya maksudnya bagaimana supaya manusia ini tidak ingat pada akhirat akhirat itu ada di hadapannya supaya manusia ini tidak takut melanggar hukum Allah maka iblis mengatakan kepada manusia akhirat itu gak ada akhirat itu gak gak ada sorga neraka gak ada itu iblis tuh Assalamualaikum halo kalau ada pejabat atau pemimpin atau banyak yang melanggar aturan itu berani dia melanggar aturan Allah kenapa kenapa karena banyak diantara mereka itu yang gak percaya sorga neraka bahkan ada yang bilang sorga neraka itu karangan ulama buat nakut-nakutin manusia yang kedua digoda dari arah belakang supaya apa takut kehilangan dunia selalu diganggu oleh iblis kamu kalau taat sama agama taat kepada syariat kamu bakal miskin kamu gak bakal mendapatkan dunia selalu sebaliknya kalau kamu main judi kamu minum minuman keras kamu berzina kamu ini dan sebagainya kamu akan mendapatkan semua kenikmatan kenikmatan itu dari arah sebelah kanan kata ibn abbas itulah cara iblis dengan cara bagaimana membuat kita ini alpak dan lalai ragu terhadap aturan-aturan beragama itu dibuat ragu dalam agama kita itu tafsir ibn abbas dari arah sebelah kiri iblis menggoda kita bagaimana supaya kita kecanduan dengan maksia jadi candu bukan cuma rokok yang bikin candu orang kalau sudah gak punya agama gak punya iman gak punya akidah itu bermaksian itu jadi candu ketergantungan sudah dan empat jurus maut iblis ini inilah yang dipakai oleh antek-anteknya iblis untuk menyesatkan umat manusia manusia ada yang meragukan akhirat ada yang menanamkan kita cinta kepada dunia ada yang membuat kita kecanduan kepada maksiat ada yang meragu-ragukan umat islam ini terhadap agamanya ngapain sholat ngapain zakat ngapain haji ngapain baca quran ngapain ibadah ke masjid dibuat ragu-ragu ngapain mentaati fatwa ulama kan begitu dibuat kerdil semua jalan agama islam itulah cara mereka untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah SWT nah singkat cerita bapak ibu karena waktu sudah malam saya sebenarnya ketika tadi nunggu itu lama sekali delay-nya coba bayangkan di ruang tunggu nunggu satu setengah jam itu rame orang sudah ngantri berdiri salah lagi malah dipanggil pesawat yang lain duduk lagi orang lain ngantri begitu sudah masuk dalam pesawat duduk duduk ngantri sudah duduk di pesawat masih nunggu lagi satu setengah jam hilang moodnya saya rusak semua jadi bapak ibu yang rahmat Allah SWT kita harus waspada terhadap tafsir-tafsir sesat makanya nabi sudah mengingatkan kepada kita bahwa iblis itu mengganggu manusia ini agama agama tawhid ini dihancurkan oleh iblis dengan cara bagaimana coba baca hadis nabi sallallam ada di HPT himpunan putusan tarjing Muhammadiyah ada yang punya ada di bab akidah itu coba lihat hadis tentang nasib tragis yang dialami oleh yahudi dan nasrani ya itu kan nabi mengingatkan kepada kita bahwasannya yahudi terpecah menjadi 71 golongan nasrani terpecah menjadi 72 golongan dan umatku akan dipecah belah oleh iblis dan antek-anteknya sehingga umat islam ini terpecah menjadi 73 golongan pernah dengar hadisnya ada ada itu peringatan dari rasulullah kenapa kok nabi itu mengambil sampel dari umat yahudi nasrani dan umat islam padahal awalnya dulu dibawa oleh ajaran nabi ibrahim islam itu satu dari nabi adam itu satu ke nabi nuh terus sampai nabi ibrahim ditelanjutkan ismail ishaq yakub yakub ini israel namanya nama gelarnya anak-anaknya yakub itu namanya diberi nama bani israel nah mulailah perpecahan perusakan terhadap agama tauhid ini menimpa umatnya siapa nabi musa nabi musa rusak lah ajaran tauhid di jaman nabi musa ini dirusak oleh siapa pengikutnya kenapa pengikutnya bisa merusak agamanya sendiri karena hawa nafsu karena gak mau samikna wapakna kepada Allah dan rasulnya karena cinta kepada dunia karena materialisme apa materialisme penghambaan terhadap materi ya terus rusak 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 digrogoti ya ditambah lagi dalam sejarahnya bani israel ini sepeninggal nabi musa terutama setelah raja daud dan suleiman meninggal dunia kekuatan bani israel ini hancur taurat yang asli yang Allah wahyukan kepada nabi musa alaih salam berupa gulungan gulungan kertas yang isinya firman wahyu wahyu Allah kepada musa itu hancur dimusnahkan oleh musuh yaitu siapa kaisar nebukadnezar pada tahun 586 sebelum masai hilang taurat nabi musa itu hidupnya 1400 sebelum masai 1200 atau 1300 sebelum masai 1300 sampai 1200 sebelum masai ya taurat itu diturunkan pada masa-masa sekitar itu ya baru setelah itu di zaman siapa Daud dan Sulaiman mengalami puncak kejayaan keemasan lalu setelah nabi Sulaiman wafat ya maka kerajaan Israel ini terpecah menjadi dua ada yang utara dan selatan dua-duanya hancur yang utara itu hancur pada tahun 500 20 berapa 500 itu tahun 720 sebelum masai dan yang kedua kerajaan Israel yang kedai itu hancur tahun 586 sebelum masai maka jejak taurat ini hilang tidak berbekas haikalnya nabi Sulaiman juga dihancurkan diratakan oleh Kaisar dan Kedansar maka taurat yang sudah berusia berapa kurang lebih 800 tahun itu dari 1300 kemudian hancur kerajaan Israel itu 580 atau abad ke-6 sebelum masai kurang lebih 8 abad itu kemudian taurat itu hilang hancur kemudian tidak ada yang menghafalnya tidak ada yang menulisnya tiba-tiba ada orang yang namanya Uzer tahu Uzer ada dalam apa peran kan Uzer itu bahasa Arabnya bahasa Ibraninya Ezra Ezra ini penulis taurat pertama setelah taurat yang asli dihancurkan oleh Allah dengan serangan Kaisar bukan Nezar dia lah yang mengarang taurat nah disitulah rusak ajarannya nabi Musa tauratnya itu yang dulu dipakai oleh Daud oleh Sulaiman tidak berbekas sehingga ajaran ini hilang dan dibuat direkayasa oleh orang yang namanya Ezra maka terpecahlah Yahudi menjadi berapa 71 golongan lahir setelah itu Nabi 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 setelah Sulaiman kemudian di akhir-akhir abad sebelum Masehi itu ada Nabi Zakariya ada Yahya ada Isa alaihi salam maka setelah itu kemudian Allah ya berikan kabar wahyu mana yang benar dari riwayat wahyunya Nabi Isa AS ini melanjutkan kebenaran yang dibawa oleh Taurat ingin mereformasi orang-orang Yahudi Bani Israel, tapi kemudian Yahudi Bani Israel ini gak mau beriman kepada Nabi Isa mereka campakkan risalah Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa AS sampai mereka berkomplot ingin membunuh dan menyalip Nabi Isa dengan bantuan Kaisar Romawi maka Allah angkat Nabi Isa ke langit ya kan, betul dalam Al-Quran, Al-Quran diceritakan maka setelah itu riwayat wahyu yang Allah berikan injil kepada Nabi Isa, ini juga gak ada yang meriwayatkan rusaklah agama Nasradi ini kalau kita bicara teologi Islam, akidah Islam maka disitu Nabi SAW mau wanti-wanti, hati-hati umat Islam jangan nasib kalian itu sama seperti umat Yahudi dan Nasrani Iblis sudah merusaknya manusia-manusia yang jadi antek Iblis sudah merusak agama itu maka kalian umat akhir zaman risalah Islam yang kalian bawa, kalian pikul yang aku amanahkan kepada kalian sepeninggal aku kalian harus jaga dengan baik dan jangan sekalian berpecah belah dalam usan agama maka Nabi mengingatkan kalau kalian tidak istiqomah, kalian tidak menjaga Islam ini tidak menjaga Al-Quran dan Sunnah ini dengan baik dan benar maka nasib kalian bisa terpecah seperti Yahudi dan Nasrani bahkan jumlahnya lebih besar dari mereka yaitu tujuh menjadi tujuh puluh tiga golongan semuanya kata Rasulullah akan masuk dalam neraka kecuali satu golongan siapa? golongan yang selamat itu maka itu ada istilah firqah al-Najiyah firqah al-Najiyah firqah yang selamat inilah yang membawa Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW ya sebagaimana diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran itulah yang disebut dengan apa? ma'ana alaihi wa sahabi ketika sahabat bertanya Ya Rasulullah bagaimana ciri orang-orang yang selamat itu kelompok dari agama dari agama Islam yang selamat ini di akhir zaman maka beliau menyatakan yang selamat itu adalah mereka yang mengikuti aku sunnahku dan jejaknya para sahabat-sahabatku nah itu jadi kalau kita ingin tahu Islam yang murni Islam yang lurus maka kita harus mengikuti apa? Al-Quran dengan cara memahaminya melalui jalurnya siapa? Nabi SAW sunnah Nabi dan juga para sahabat-sahabat Rasul Rasulullah SAW maka itu Al-Quran menjamin kebenaran ya Islam ini maka ditegaskan dalam surat At-Tawbah ayat 100 wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsanin radiyallahu anhum waradu anhum ya orang-orang sahabat muhajiri dan ansar as-sabiquna al-awwalun yang terdahulu masih Islam ya kemudian siapa lagi? mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat-sahabat muhajir dan ansar ini itulah mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridhoi kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu berislam ini gak boleh kita narang-narang harus kembalikan kepada Al-Quran dikembalikan kepada sunnah Nabi s.a.w. dikembalikan kepada pemahaman salafus soleh nah bapak ibn rahmati Allah maka itu kalau banyak paham-paham aliran-aliran yang menyimpang yang nyeleneh ya menyelisih Al-Quran menyelisih sunnah itu patokan-patokannya sudah diberikan oleh Rasulullah rambu-rambunya supaya kita tidak tersesat itu sudah diterangkan ya oleh Allah dalam Al-Quran oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makanya di buku ini saya lebih banyak menyoroti itu ya karena kata ibn Utaimiyah kenapa ibn Utaimiyah itu menaruh perhatian kepada tafsir Al-Quran ketika ditanya oleh murid-muridnya wahai saya saya ulislam kenapa Anda tidak menulis tafsir yang besar-besar Anda tidak menulis tafsir yang hebat seperti imam-imam sebelumnya ya kata imam-imam ibn Utaimiyah itu apa ya kalau mereka menulis tafsir itu kan untuk menerangkan yang lurus-lurus kalau saya menulis tafsir ini menerangkan supaya umat islam ini tidak tersesat bagi-bagi tugas kita keren gitu ya makanya yang disorotin buku ini apa ya aliran-aliran yang merong-merong ngajalan islam ya seperti liberalisme ini banyak nih islam liberal di Indonesia ya yang ingin mendangkalkan akidah yang ingin menafikan syariat ya yang ingin mendekonstruksi ajaran islam ya kemudian bahkan yang ingin apa mereformasi Al-Quran katanya Al-Quran perlu direformasi ya emangnya undang-undang direformasi ya kalau undang-undang buatan manusia bisa direformasi di amandemen gitu kayak undang-undang Republik Indonesia tahun 45 kan sudah gak asli lagi yang sekarang gitu ya sudah di amandemen tau berapa itu 99 sampai 2001 ya kan nah berubahlah konstitusi itu dulu nah itu boleh di amandemen silahkan mengikuti perkembangan zaman tapi Al-Quran Sundah Nabi pedoman prinsip-prinsip pokok akidah dan syariah itu gak akan bisa dirubah gak akan bisa di amandemen satu huruf saja gak bisa dirubah gak boleh di otak hati gitu ya siapa yang mengganti ya mengubah satu huruf dalam Al-Quran berarti dia kafir itu di jemaah para ulama ya itu banyak dilakukan oleh kalangan liberal ya mulai dari hal-hal yang masalah akidah dengan pluralisme agama kemudian masalah syariat ya mengingkari hukum-hukum yang kotni dan lain sebagainya atau berupaya untuk menghadirkan tafsir baru pemahaman baru terhadap ajaran Islam ini banyak sampai apa ya emansipasi perempuan jadi imam khotib jumat ya ada itu yang begitu sah laki-laki perempuan bercampur berbaur jadi satu ya tidak mengikuti aturan dari Nabi kita Muhammad sallallahu sallam itu banyak nah ada juga aliran apa siah siah rofidol itu banyak ya aliran-aliran siah ini memang tidak bisa kita generalisir menjadi satu tapi yang dominan sekarang sebagaimana yang saya berikan itu di PPT pada panitia itu aliran siah ini sekarang yang dominan itu beraliran yang berpaham menolak keabsahan tiga kulafah rasidi mencacimaki istri dan sahabat Rasulullah sallallahu meyakini Quran yang ada sekarang tidak sempurna ya asli tapi palsu nah itu aneh kalau ada yang kalau ada yang bilang begini oh enggak Pak Ustaz saya enggak enggak terima Qurannya yang ada di siah itu sama dengan yang disunuh saya baru pulang dari Iran nah ini katanya saya beli Quran itu ada yang dihadiahkan oleh pemerintah Iran ada yang saya beli di toko-toko Qurannya kok sama 30 juz 114 surat sama disana juga ada lomba MTK MTK internasional yang dibaca juga sama itu Pak Ustaz nah saya tanya kalau memang benar sama itu Qurannya ya tapi kenapa mereka ini mengkafirkan dan mencelah Usman bin Affan yang mana penulisan Al-Quran itu merujuk kepada kebijakan politiknya Usman bin Affan Anda bisa enggak memimani mempercayai Musaf Quran itu asli sementara Khalifah Usman yang mempercayai penulisan Jamul Quran kodifikasi Al-Quran itu Anda kafirkan Anda celah Anda sesat sesatkan itu orang itu kan kontradiktif ya Pak betul Qurannya mau diterima tapi yang menulis yang mengumpulkan mengkodifikasi Quran itu Sayyidina Usman sehingga nama Quran sekarang yang terpegang itu Musaf Usman Musaf Al-Imam lah kok itu di kafirkan lah kok itu dicelah-celah lah itu kok di jelek-jelekkan nah itu kan tidak tidak logis tidak masuk akal berarti ada antagonisme ada tanah pudor kalau dalam bahasa Arab ada kontradiksi kontradiksi dalam ajaran syiah apa yang ditampil kan tidak sama dengan apa yang diyakini nah itulah namanya tapi takiyah nah payudah rahmati Allah jadi kalau saya ingin menyimpulkan berkaitan dengan paham syiah ini banyak pak paham-paham sekarang ini tapi memang yang cukup besar ada negara yang melindungi bahkan negara yang melindungi itu punya kekuatan militer punya proksi di timur tengah ada di aman proksinya ada di Iraq ada di Bahrain ada di Syria kemarin meluncurkan drone katanya rudal untuk menyerang Israel tapi mau nyerang sudah telepon dulu ke Amerika eh saya mau nyerang kapan besok 24 jam lagi ya itu bukan nyerang namanya korbannya korbannya ada berapa gak ada yang jatuh korban mati satu aja gak ada kalau Gaza Palestina itu dibombardir berapa yang mati pak 37 ribu sekarang 75 ribu yang lupa-lupa hancur semua ada gedung-gedung di Israel Tel Aviv yang hancur dimusnahkan oleh serangan Iran kemarin ada gak pernah dengarkan gak ada memang tidak ada riwayatnya jadi perang proksi itu ya gak betul-betulan perang itu ya nah kalau diusut punya usut pak ya dulu itu bangsa Yahudi itu punya hutang buli kepada siapa bangsa Persia kenapa ketika Kaisar Nebukadnezar menghancurkan Jerusalem dan menawan 70 ribu Yahudi dari Baitul Maqdis itu dibawa ditawan ke Babylonia maka dalam sejarah Yahudi itu dikenal Al-Asrul Babili penawanan selama 40 atau 50 tahun di Babylonia mereka dijadikan budaknya Nebukadnezar siapa yang memerdekakan Yahudi-Yahudi budaknya Nebukadnezar ini itu adalah Kaisar Sirus yang agung dari Persia namanya Kaisar Kores kalau bahasa Persianya Kores kalau dalam bahasa Latinnya Inggrisnya Sirus negeri itulah yang mengalahkan Nebukadnezar yang kemudian memerdekakan bangsa Yahudi yang diperbudak itu dan dikembalikan ke Baitul Maqdis dikembalikan ke Palestina jadi Yahudi itu punya hutang budi sama bangsa Persia nah bangsa Persia sekarang itulah yang disebut dengan Iran jadi saya kira karena ada akar sejarah itu Anda harus paham ya kenapa hubungan keduanya ini ya seolah-olah panas seolah-olah tegang tetapi sebenarnya benci tapi rindu begitu karena ada sejarahnya banyak ada Ahmadiyya ada ini ada itu sebagainya yang terakhir yang bisa bahasa malaikat katanya bisa ngobrol sama orang mati dalam kubur bahasa Surya ini macam-macam halirannya tapi yang memiliki kekuatan ini sekarang itu cuma halirannya kalau yang lain-lain itu kecil-kecil tapi yang memang memiliki akar sejarah yang panjang makanya kalau Ahmadiyya itu kan ya di Pakistan itu dilarang di negaranya ya di India saja dilarang oleh umat Islam di India Ahmadiyya itu hanya bisa hidup dimana di Inggris ya Inggris ini memang salah satu negara yang banyak melindungi aliran-aliran sesat makanya gak heran itu yang melahirkan Israel di Inggris ya jadi hati-hati ya termasuk Ahmadiyya itu pusatnya sekarang di Inggris ya Kodiania di Inggris ya macam-macam aliran sesat itu banyak di Inggris nah Amerika sekarang mensponsori banyak untuk mengadu domba umat Islam ya dengan apa dengan berbagai masalah-masalah yang muncul di dunia Islam nah sebab itu diperlukan kehati-hatian kuas padaan kita saya tulis disitu ya di buku ini ya kuas padaan kita ini terhadap ancaman bahaya laten ya aliran-aliran agama yang berasal dari luar ya akidah Islam khusaniah ya berasal dari negara lain ini yang harus diwaspadai jadi ketahanan nasional juga harus terlibat disitu ya karena mereka meng mengapa mengekspor ideologi revolusi ya jadi Khomeini itu itu bawa ideologi revolusi revolusi siah revolusi Iran ya yang dulu nama istilahnya revolusi Islam wah dulu banyak digandrungi pak oleh anak-anak muda tahun 80-an awal intelektual-intelektual kita banyak terpengaruh oleh gerakan revolusi Khomeini di Iran ya dan salah satu yang ya radikal yang menyebabkan pemboman-pemboman pertama sebelum aksi terorisme di Indonesia itu ada itu adalah dari kelompok siah yang ngebom Candi Borobudur itu dulu pertama ya jadi sebelum ada bom Bali bom apa-bom apa itu duluan dia ya mengajarkan paham terorisme di negara kita yang kita cintai maka itu perlu dilibatkan apa kewaspadaan ya kehati-hatian ya para ulama kalau ulama maizu ulama Indonesia itu sudah banyak mengeluarkan fatwa terkait paham praktek-praktek ajaran-ajaran yang bersumber dari ajaran siah MUI tidak mengambil posisi memfatwakan alirannya sesat karena banyak pertimbangan ya salah satunya ini ada negaranya kemudian mereka juga mengirimkan jamaah haji juga itu ke Saudi jadi untuk menyebut suatu aliran itu sesat MUI berhati-hati tapi yang difatwakan itu apa ajarannya yang mana ajaran itu orang tahu bahwa ini ya biasa dipraktekkan oleh mereka apa saja fatwa MUI terkait dengan ajaran siah satu sudah difatwakan tentang haramnya kawin kontrak nikah mut'ah ya itu khas ajaran siah yang kedua Naisulama Indonesia sudah memfatwakan ya tentang apa namanya sesatnya paham yang mencacimaki dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad yang ketiga fatwa MUI menyatakan sesat paham yang mengajarkan adanya kemaksuman imam atau pemimpin ya jadi kalau pemimpin itu dianggap maksum ya tidak tidak ada dosa bebas dari kesalahan kemudian dia ditopang oleh apa namanya akidah-akidah yang menyimpang maka itu salah satu paham yang sesat menurut fatwa Islam Indonesia yang ketiga kalau ada paham yang menyatakan bahwa Al-Quran ini kurang tidak sempurna palsu nah itu berarti dia sesat ya belum lagi fatwa yang lain mengatakan bahwa Indonesia ini umat Islamnya itu adalah berpahamkan Ahlu Sunnah Wal Jamaah ya termasuk Ormas-Ormas Islam ini dari dulu sudah berpaham Ahlu Sunnah Wal Jamaah apakah aswajah yang di apa yang di kalangan Ahlatul Ulama atau Ahlu Sunnah secara mahrum yang luas sebagaimana yang dipraktekan oleh Ormas-Ormas Islam modernis lainnya nah itu jadi tidak boleh kita menyebarkan sebuah paham yang bertentangan dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah ini di negeri Indonesia yang memang dominan mayoritas mutlak itu masyarakatnya berpaham Ahlu Sunnah Wal Jamaah ya nah itu barangkali panduan-panduan dari Majel Selama Indonesia kita terkait dengan paham-paham aliran-aliran ya yang berkembang di Indonesia ini karena rentan sekali ya kalau kita tidak mengantisipasi aliran-aliran ini ini akan menggerogoti ya persatuan dan kesatuan umat Islam ya akan merusak apa namanya persatuan Indonesia dan juga akan menggerogoti ideologi negara ideologi Pancasila ya Qiblatnya taat ulil amrinya bukan taat ulil amrinya ke pemerintah Indonesia yang model-model begitu ya yang lebih mentaati siapa perintahnya ulil amrin 12 imam dan yang atau mewakili itu konsep wilayatul fakir kalau 12 imamnya sudah tidak ada yang terakhir gaib maka ada penggantinya penggantinya itu ya itu aneh sekarang dipilih secara demokratis tapi penggantinya 12 imam ini itu ditaati seperti kita mentaati Allah dan Rasul ya tidak boleh ada yang protes tidak boleh dipertanyakan kebijakan-kebijakannya pokoknya semua dijamin sorga ya hati-hati ya begitu-begitu ya mudah-mudahan bermanfaat ya dan kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita keluarga kita umat kita dari pengaruh paham-paham haliran-haliran yang menyimpang mari kita jaga kemurnian agama Islam ini dengan kita daati peritawa dan Rasul ya bersatu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah wa ta'ala wa ta'ala insya'Allah kalau perbedaan antara ormas-ormas Islam itu perbedaan dalam furu'iyah bukan perbedaan dalam akidah kalau bedanya kita dengan syiah itu levelnya udah tiga furu'iyah iya berbedaan dalam usul muhkamah syariat iya dan perbedaan dalam masalah-masalah prinsip akidah juga iya nah tapi kalau kita berbeda antara ormas-ormas Islam ya NU Muhammadiyah Al-Wasliyah Persis Matlul Anwar dan sebagainya itu berbeda masalah-masalah fikih termasuk dengan teman-teman salafi itu ya walaupun agak menjengkelkan itu tapi tetap saudara kita itu ya karena ada kesamaan-kesamaan kemiripan-kemiripan tapi mari kita terus tetap jaga uhu'wah persaudaraan kita ya di Muhammadiyah ini siapa saja boleh berjamaah ngaji silahkan ya tapi harus tahu adab dan etika berorganisasi kalau anda punya keyakinan mengikuti apa namanya amalia ya paham yang mengatakan besok kita harus puasa arafah boleh di amalkan tapi diam-diam aja gak usah ngajak-ngajak kalau ngajak-ngajak itu namanya cari perkara ya sama di semua ormas itu begitu kalau ada di NU tapi ngajak-ngajak jamaahnya menentang amalia NU pasti marah itu NU ya sama di Muhammadiyah juga kalau sudah ada fatwa tarjihnya lalu ada pengurus atau anggota atau mungkin simpatisan atau guru karyawat pengurus bukan ya pimpinan aum bukan tapi ya ngerecok ngajak-ngajak orang supaya tidak hormat bendera tidak perlu nyanyi Indonesia Raya ya mengharamkan musik ngajak-ngajak itu masalah kalau dia sendiri aja silahkan gak usah ngomong gitu ya karena itu kebebasan beragama orang meyakini apa yang diakini silahkan tapi jangan kita bawa-bawa ngajak-ngajak orang yang sisi organisasi itu sudah ada pakem-pakemnya aturan-aturannya yang sudah disepakati yang menjadi keputusan organisasi itu cara kita untuk menjaga huwa Islam ya mudah-mudahan bermanfaat aku lukaulihada astagfirullah walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati yang terbaru dari Ustadz Pami Salim buku runtuhkan Zionis rebut Baitul Magdis buku yang siap membuka cakrawala fikiran dan batin sahabat sudah bisa dipesan sekarang juga hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis bukan hanya dalam pebuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan diktiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina tak sekedar memberikan informasi membeberkan fakta atau data kepada halayah di Indonesia buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana betapapun kita berada jauh dari Al-Quds melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina dapatkan buku runtuhkan Zionis Rebut Baitul Matis segera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati